Subscribe dulu, belum kan? Subscribe belum. Tapi nonton udah dong. Adegan aku main piano di menit keberapa? Nah, adegan di sepanjangnya. Di sepanjang feel aku itu. Ya pasti, kita nanti kesini lagi. Tapi jangan lupa diputer terus lagi. Harusnya, harusnya diputer terus. Pokoknya kalau bangun tidur semuanya denger lagu Citra. Jangan lupa, wajib itu. Kalau gitu, sekarang kita sudah kedatangan. Mas, keyboardis. Bukan dong, bukan dong. Kita kedatangan Citra Raspati. Waduh. Halo, halo, halo. Tadi sebelum kita mulai on air. Jadi Citra ngomong, ini kayaknya baru pertama kalinya juga. Ini penuh gitu di studio. Memang, mereka ini sebenarnya adalah penonton bayaran Elisogigi. Waduh, tapi sebelumnya Citra, gimana kabarnya Citra? Baik dong. Baik, ya senang banget nih. Ini berarti pertama kali banget Citra ke Oster Radio berarti? Iya. Oh, pertama kali banget nih, Moy. Berarti kita kasih first impression yang baik ya? Betul. Tapi Citra itu asli mana sih, Citra? Bandung. Oh, itu Bandung. Berarti udah sering keberang. Jangan. Jangan berijik-berijik belakang, please. Aku juga sering dengerin Oster Radio lho. Oh iya? Dengerinnya apa nih berarti nih? Iya, dengan musiknya. Oh, dengan musiknya. Coba di dalam dengerin sesekali sober dari jam 4 sampai jam 7 malam. Iya, apalagi nanti ngeundang Citra Raspati dong. Nah, itu dia. Itu dia harus didengerin banget. Harus didengerin banget. Pokoknya kalau dengerin sober tuh, ya bisa menambah tumbuh kembang vitamin. Iya, nanti kita bikin showcase kali ya. Bah, betul sekali. Jangan lupa ya. Karena kalau dengerin sober, bareng sama Citra Raspati itu terkandung omega 3. Apa tuh? Omega 3 yang untuk mau apa ya? Malah lulala. Lu aja kan? Lu may asal sebut aja omega 3 dari mana? Tapi ini senang banget akhirnya ada Citra disini. Dan ini sebelumnya nih Cit, ini ada pertanyaan juga yang muncul gitu ya di dalam kita. Ini Citra kan seorang penyanyi gitu kan ya. Ada hobi lain gak sih Cit? Di luar dari dunia musik? Oke. Kalau hobi yang pasti nyanyi oke. Memang itu udah, udah bukan lagi, udah sudah mendarah daging gitu. Kita senang main trail juga. Suka main trail? Iya, suka main trail. Terus, yang pasti kalau hobi selain itu, shopping pasti ya. Shopping masih, masih. Semua orang suka. Perluan ya. Bahkan seumur segini pun juga. Shopping, oke. Iya, iya, iya. Gitu. Oh berarti kamu suka yang trail? Terus kalau trail-trail gitu berarti dikenalin sama ayah atau gimana? Enggak, memang kebetulan abangku juga memang dia sering bikin event. Eventnya, event kayak selain bikin event konser. Ada salah satunya adalah kita punya produk yang namanya Brothers Dog yaitu event trail. Oh luar biasa. Gak main-main lah. Jadi mau gak mau kita ikut terjun gitu. Ikut, ikut, ikut. Dan kebetulan abangku suka sih gitu. Kan luar biasa. Kan kalau untuk off-road motor tuh lebih bisa dibilang lebih susah lah ya. Dibagi mobil gitu. Gimana awal-awal terjunnya dari kelas berapa atau dari umur berapa? Oh enggak. Kalau itu aku baru pas terjun untuk di trail-nya sendiri, aku baru pas covid aja. Oh. Karena kan kemana-mana gak boleh kan. Iya, betul. Jadi kita kalau ke alam kan oke gitu. Nah betul, betul. Itu salah satu olahraga yang mungkin asal outdoor. Betul. Itu kita bisa kan. Betul. Nah satu-satunya olahraga yang oke itu. Nah makanya kita dikenalin pertama trail itu disitu. Berarti citra ini termasuk orang yang kalau misalkan ke Indomaret aja gak akan dimarahin ya. Kenapa emang? Gue suka begitu emang. Gue kadang di citra. Kalau misalkan aku ini keluar dari komplek ke Indomaret kadang suka dicariin. Padahal cuma ke Indomaret dong nih. Oh, lagi pandemi. Lagi pandemi. Ini kalau citra aja mainnya udah trail. Mainnya ke alam-alam. Kemarin gue pengen main ke off-road-off-roatan juga kan. Betul. Ternyata bukan alam-alam dunia, alam semesta. Apa nih? Alam budi kusubah. Memu tangki. Sempat juga Amoy ini main-main ke alam. Tapi dia malah terjemah ke dunia hitam. Apa? Alam bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah. Salam penyusunan kata nih. Tapi senang banget ya akhirnya disini. Tapi tadi kamu sempat menyinggung sedikit katanya nih. Katanya kamu juga kalau untuk urusan musik udah dari lama. Betul. Nah, itu tuh apakah dari keluarga juga ada yang terjadi musik? Udah pasti kalau saya kalau nyanyi. Pertama bisa nyanyi itu pasti pertama itu waktu kelas 4 SD. Oke, oke. Aku tuh sebenarnya gak enggak gitu. Cuman memang keluarga kita keluarga musisi. Oh. Jadi ini tuh saudara-saudaraku ini sepupu-sepupu gitu. Oh. Ini sepupu-sepupu? Waduh, Mas Giport. Mas Giport. Dengan juga Mas Gitar. Oh, sepupu-sepupu. Mas Giport namanya siapa Mas? Oh iya. Kenalin dulu dong. Wuling. Willy Alexander. Oh, Mas Willy. Kalau ini? Oh, Mas Fred. Fred atau Frank? Frank. Frank. Oh, Mas Frank. Berarti Mas Willy dan juga Mas Frank. Iya. Nah, laguku ini diciptakan oleh dia. Willy Alexander. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget, Mas Willy. Ih, keren banget. Berarti emang ini keluarga juga udah sangat mendukung sekali. Sangat beneran, karena memang aku pun nge-bandnya kan sama abangku juga. Iya, iya, betul. Jadi pada saat itu aku pernah ikut ajang pencarian bakat gitu. Dan waktu kelas 2 SMA. Cuman pada saat itu abangku bilang, oh yaudah kamu daripada nge-band sama yang lain, kenapa gak sama kita? Nah, dari situlah mulai kita ke dunia showbiz. Wih, luar ya. Nah, secara profesional. Dari profesional. Gitu. Oh, oke, oke. Berarti kalau, tapi kalau kamu sendiri terjun gitu kayak ke dunia musik atau mulai nyanyi gitu, dari usia berapa berarti, Cet? Kalau nyanyi sih memang udah dari dulu kan ya. Dari dulu banget. Dari, aduh kok nanyain usia ini? Bukan nanyain usia-usia, karena kan kalau misalnya penyanyi ini karena dari kecil banget. Dari kecil. Iya, betul. Memang dari SD sih aku udah bisa nyanyi gitu. Cuman secara profesional keluar SMA aku. Oh, SMA. SMA udah mulai profesional gitu. Oh, berarti SD udah dikenalin untuk tampil di depan umum segala macam. Iya, kan ikutan lomba nyanyi-lomba nyanyi gitu Pak, kalau dulu kan. Dulu juga gak nanya Kak, tiba-tiba pas guru bilang, katanya, siapa yang bisa nyanyi? Saya. Gitu. Saya, ya Budi. Eh, Citra maksudnya. Iya. Betul, memang udah naluri kali ya. Naluri ya, emang-emang ini. Tapi pada saat kamu tampil gitu, kamu suka ngerasa kayak grogi gak sih? Oh, udah pasti. Nah, gimana caranya nih? Cara ngatasi grogi. Nah, kalau biasanya, kalau misalnya waktu awal-awal mungkin ya sering banget. Nah, pentingnya jam terbang adalah itu. Nah, itu dia sih. Semakin kita sering untuk tampil, semakin kita mudah mengatasi grogi kita. Ah, betul banget. Oke. Betul luar biasa. Biasanya kalau lagi grogi gimana? Kalau kita grogi mau nge-mc misalkan. Nah, ini lucu nih. Kalau Amoy itu biasanya lebih banyak diem. Banyak diem, dia kok grogi ngantuk. Nah, kalau Anton groginya banyak ngomong. Nah. Jadi, dua hal yang berbeda gitu. Kita mau mengucapkan selamat dan juga congratulation atas single terbarunya. PILU! PILU! Luar biasa. Berarti ini sebuah single yang menceritakan tentang kacang berarti ya? Bukan dong. Bukan. Itu PILU. PILU. Kurang S. Sponsor dulu. Sponsor dulu. Sponsor dulu ya. Ini sengaja gue tuh mengode sampe tap in. Oke. Tapi ini yang buat kita penasaran. PILU ini kan cuma satu kata. Ini menceritakan tentang apa sih? Dari lagu PILU ini sendiri. Oke. Kalau tentunya dari sisi aku nanti mungkin dari sisi pencipta lagunya nanti akan ini juga ya. Betul. Kalau di sisi aku mungkin ini relate banget sih lagunya gitu. Semua orang pernah mengalami sudah pasti gitu. Kayaknya dari yang baru beranjak dewasa, baru mengenal cinta sampai yang sudah berumah tangga. Betul. Semua pasti pernah merasakan ini. Betul. Kalau di interpretasi aku, saya sebagai perempuan, saya selalu tentunya berekspektasi tinggi terhadap laki-laki. Betul, betul, betul. Dan awalnya memang dia tuh selalu bikin saya candu. Pasti kan gitu, awalnya manis gitu ya. Oh manis, betul, betul, betul. Bikin dia tuh selalu bikin saya jatuh cinta, candu, tercandu-candu sampai akhirnya berujung ke PILUAN. Dan akhirnya pasrah yaudah, gue akhiri semua tentang kita. Oh. Karena kembali lagi, gue selalu percaya satu hal dalam hubungan bahwa ketika kita pacaran, itu masa-masa indah hanya hitungan paling lama setahun. Sisanya tuh mulai menerima satu sama lain. Betul. Betul. Pasti ada egonya. Mulai ketahuan. Mulai ketahuan. Betul, itu udah paling maksimal banget gitu. Kadang kamu itu cuma sehari love bombingnya. Soalnya dari situ cuma dijadiin temen. Wah. Kadang kan gue juga yang ngejadiin temen. Lu mah dijadiin temen, ngejadiin temen semuanya. Nah, tapi kalau dari penciptanya sendiri ini. Nah, ini Emily. Di belakang Mas Willy ini. Lagu ini tuh kebeneran dari kisah saya sendiri. Oh. Sudah berangalamin ini. Iya, iya, iya. Cuma garis besarnya sih emang lebih ke jadi antara pasangan. Awalnya deket. Iya. Tapi di-PHP-in gitu. Betul. Oh. Aduh. Berarti lagu untuk amoy banget. Amoy banget ya. Itu udah jadi passion. Udah. Sama lifestyle ya. Di-PHP-in. Berarti lebih karena di-PHP-in. Iya, betul. Di-PHP-in. Bener sih. Tapi kalau kita ngomong konteks pilunya sendiri itu kan. Luas gitu kan. Apapun juga bisa jadi sebuah pilu gitu. Iya, iya. Luar biasa itu maknanya. Tapi dari lagunya ini, mana part yang paling disuka nih, Cid? Atau lirik yang paling favorit banget. Hancur hatiku, tak tertolong. Wah itu udah. Tadi udah remuk-seremuk-remuknya itu. Kalau aku itu sih. Betul sih. Kenapa kamu pilih itu tuh? Iya. Kamu, jadi udah bikin aku hancur. Iya. Ya udah gak ketolong lagi gitu. Wah udah-udah. Udah seremuk-remuknya. Aku itu. Apalagi kan hati itu semacam kaca ya. Wih gokil. Apa nih Woy? Kenapa semacam kaca? Semacam kaca. Kalau udah dibuat sakit. Dibuat pecah. Mau nanti dibenerin pun udah ada retak-retak. Udah ada lukanya. Gokeel. Keren banget. Luar biasa. Keren. Keren banget. Tadi nemu dari Wikipedia. Lagian juga nih amal. Kalau misalkan putus cinta atau gimana. Ya retak bukan hatinya. Wajahnya retak. Oke tapi ini kan kalau kita lihat juga ada MV-nya bro. Udah ada MV-nya di situ. Ya udah-udah. Udah ini apa ya. Makanya buka dulu dong. Tuh makanya dibuka. Udah belum. Udah dibuka. Jangan-jangan marah belum. Udah dong. Belum coba. Udah kita udah-udah liat. Subscribe dulu. Belum kan? Coba. Subscribe belum. Tapi nonton udah dong. Adegan aku main piano di menit keberapa. Nah adegan. Menitnya. Di sepanjangnya. Di sepanjang feel aku itu. Di sepanjang aku main piano. Iya kan. Tapi kita perasaan akhirnya bisa rilis single. Nah itu dia. Gimana ini perasaannya? Pasti senang banget. Dan mungkin kalau dulu. Mungkin aku selalu berambisi. Oh iya harus ini. Cuma gini. Memang dalam sebagai seorang penyanyi. Atau seniman. Betul. Itu adalah goalsnya adalah punya karya. Yes. Oke banget. Dan sekarang aku punya karya. Jadi emang udah itu satu goals buat kita. Dan semoga aja. Apalagi plusnya. Semoga semua orang suka. Aamiin. Dan semua orang tentunya merasakan keperluan. Dan lewat laguku. Wah. Waduh. Itu jadi buat losers yang merasa pilu-pilu gitu ya. Kamu bisa dengerin lagu ini sambil makan kacang. Wah. Bagi gue berusaha untuk type in moy. Untuk type in masuk moy. Gak salah sih. Gak apa-apa sih ton. Iya sih. Tapi gimana? Respon dari pendengar. Apa? Keluarga. Keluarga juga gitu. Dengan single ini. Iya mereka pasti senang lah. Pasti senang ya. Karena mereka memang dari awal juga memang udah ngedukung aku banget kan. Emang mereka. Tapi luar biasa banget lah. Mereka tuh effortnya gitu. Dukungannya sangat luar biasa sih. Mereka gak sesuah. Gak. Gak se. Pokoknya susah dibayangkan lah. Keren banget sih mereka. Justru mereka tuh lebih. Ayo kamu semangat. Wah lebih-lebih kayak gitu sih. Mereka paling yang kamu gugubu-gubu gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan. Namanya juga wanita ya. Betul. Ada up and down gitu. Kadang-kadang kalau kita merasa. Kadang insecure gitu. Kadang-kadang gitu. Cuman mereka tuh selalu. Apalagi. Frank. Ada Willi. Ada abangku juga. Selalu eksekutif produser. Karena kita tuh memang manajemen sendiri. Oh. Jadi semua tuh diproduce secara sendiri. Secara mandiri. Jadi bukan label besar. Oh iya. Makanya tentunya kita juga berterima kasih. Untuk radio-radio yang sudah. Salah satunya Oz. Oz Radio. Yang sudah. Katakanlah sudah membesarkan nama aku disini. Terima kasih banyak gitu. Karena memang. Kalau bukan dari orang Bandung sendiri. Dari siapa lagi. Ini kan aku talent Bandung nih. Betul. Jadi kita harus saling support. Saling support. Asik nih. Keren banget bro. Namanya Oz exclusive. Pasti nanyanya visioner. Masa depan. Karena masa lalu. Biarlah masa lalu. Nah apakah akan ada single single terbaru. Atau bahkan mini album. Atau bahkan album. Nah. Yang bakal di spill the tea di Oz exclusive. Asik nih. Waduh. Atau dikasih bocor-bocoran lah. Asik. Oke ini juga adalah salah satu Oz dari filmku juga. Oke. Kita berkarya gak cuma sampai disini. Ini ada berkelanjutannya lagi. Nanti akan ada film Sang Superstar. Oh. Itu pemainnya bukan aktor atau aktris. Oke. Tapi 99 persen musisi Bandung. Wah. Tentu-tentu nasional. Luar biasa. Biasanya-biasanya ya. Iya-iya-iya. Wah ada musisi kan selalu ada interviewer. Betul-betul. Ya pasti. Kita nanti kesini lagi. Tapi jangan lupa diputer terus lagi. Harusnya. Harusnya diputer terus. Pokoknya kalau bangun tidur semuanya denger lagu citra. Jangan lupa wajib itu. Kalau sabun habis bukan dicarinya. Bukan sabun. Bukan. Tapi lagu citra. Wajib citra. Oke. Terjeet boleh gak ajakin Ozers untuk dengerin selalu single kamu. Silahkan. Oke. Untuk Ozers dimanapun ada beredya. Iya. Tentunya selalu puter wajib kudu harus. Harus. Puter tentunya di seluruh digital platform kesayangan semua. Iya. Dan jangan lupa tonton juga MV aku. Tentunya sudah tayang di Raspati Management Official. Search aja Citra Raspati Pilu. Jangan lupa tag Instagram aku. Oke. Citra Sepati. C-H-I-T-R-A-S-P-A-T-I. Dan tentunya stay tune terus. Ikuti terus kegiatan aku. Dan selalu ikuti sosial media aku. Oke. Luar biasa. Kalau gitu Citra. Terima kasih. Thank you. Tentu tangan dulu dong. Selamat menikmati Klaus Radio Bandung. Oke. Luar biasa banget nih. Kita tunggu single-single berikutnya. Terima kasih. Tunggu show case-show case-nya juga. Show case-show case-nya juga. Kalau misalkan show case butuh MC. Bisa. Ya. 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 Your friendly station. Oz Radio.